Daihatsu Grand Max yang terlibat kecelakaan maut di KM58 Tol Cikampek, Jawa Barat kini menuai sorotan. Pasalnya, seluruh penumpang dan sopir Daihatsu Grand Max tewas di lokasi kejadian usai terlibat adu banteng dengan bus prima jasa pada Senin, 8 April 2024, kemarin. Tak hanya itu, mobil bermuatan rombongan pemudik itu pun langsung terbakar usai tabrakan degan bus dan Daihatsu Terios. 12 orang korban dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan tersebut. Dari belasan penumpang Grand Max, 3 korban diketahui warga Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sisi lain, muncul sejumlah kejanggalan soal sosok pemilik Grand Max yang seluruh penumpangnya tewas tersebut. Setelah diselidiki polisi, pemilik mobil bernama Yanti Setiawan Budi Dharma. Hal itu diketahui dari surat tanda nomor kendaraan, STNK. Saya ulangi B1635 BKT yang di dalam STNK adanya identitas atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma dengan alamat Jalan Duren No. 16 RT 003 RW 009 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, kata Kapolres Karawang, Ajun Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadicaksono, Senin. Namun, diduga ada yang janggal dengan sosok pemilik Grand Max mau tersebut. Kepala Korlantas Polri Irjen A. An Suhanan memastikan akan mengecek pemilik mobil Grand Max yang pagi tadi kecelakaan di KM 58 600 Tol Jakarta Cikampek. Sebab, orang yang nama dan alamatnya tercatat dalam STNK milik sopir Grand Max itu mengaku dirinya tidak pernah mempunyai mobil itu dan tak pernah memiliki STNK tersebut. Ia nanti kita akan lihat dari nomor mesinnya, nanti dari basik nomor mesinnya akan ketahuan kendaraan ini milik siapa, kata Kakor Lantas di KM 70 Tol Japek, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. A. An mengatakan, ada banyak kemungkinan soal kejanggalan ini. Misalnya, mobil Grand Max itu pernah dijual dan belum dilakukan balik nama. Oleh karenanya, kejanggalan ini masih akan didalami lebih jauh oleh Korlantas Polri. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.